Intro Halo penelitian setiap VB News, jumpa lagi dengan saya Alfred Bakas di dalam program VB News Market Review & Outlook untuk periode 21-24 Desember 2020 sekitar negosiasi stimulus fiskal AS dan Brexit Ya pasar investasi pada pekan lalu diwarnai dengan sejumlah isu diantaranya paket stimulus fiskal Amerika senilai 900 miliar USD yang sudah hampir gol namun masih belum final kesepakatannya kemudian pembicaraan Brexit yang semula diperkirakan pasar akan sukses pada minggu ini ternyata masih tergendala dengan hal-hal teknis selanjutnya kenaikan kasus virus versus persetujuan penggunaan vaksin dengan Moderna terakhirnya memperoleh persetujuan setelah Pfizer dan BioNTech sehingga pasar saham dunia kita lihat mix minggu lalu dengan bias yang menguat harga emas menanjak USD kembali tertekan sedangkan ISG masih meneruskan rally mingguannya minggu berikutnya isu antara perkembangan pandemi virus corona prospek mulai ekonomi dan hasil Pilipres AS akan kembali mewarnai pergerakan pasar seperti apa dinamika pasar hari-hari ini berikut detail dari VB News Market Review & Outlook periode 21 sampai dengan 24 Desember 2020 ya indeks harga saham gabungan pada pekan lalu ISG menguat sekarang mingguannya 2,80% significant ke lever 5,938 ini melanjutkan rally dengan sempat tertahan di dua hari terakhirnya oleh aksi profit taking setelah ada pemberituan pengetatan PSBB Jakarta tercatat ini membukukan rally mingguan yang ke-11 nya dan bahkan sempat mencatat level 10,5 bulan lebih tertingginya ISG berikutnya kemungkinan akan dalam konsolidasi walaupun masih dalam tren bulisnya ya mata uang rupiah pada pekan lalu terkoreksi tipis saja 0,07% saja ke level 14.110 rupiah per USD nya terkoreksi tipis dalam pergerakan yang juga terbatas untuk minggu depan nampaknya juga kemungkinan rupiah melanjutkan rentang konsolidasi 4 minggu terakhirnya ini ya pemerintah setiap VB News News rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 16-17 Desember yang lalu memutuskan untuk mempertahankan BI 7-Day Reversary Power Rate nya ke level 3,75% sementara suku bunga deposit facility tetap 3% dan suku bunga lending facility sebesar 4,5% keperluan ini disebutkan konsisten dengan perakiran inflasi yang tetap rendah dan stabilitas eksternal yang terjaga serta upaya untuk mendukung pemulihan ekonomi selanjutnya perbaikan pertumbuhan ekonomi di dalam negeri diperkirakan terus berlangsung secara bertahap dan akan meningkat pada tahun 2021 perkembangan tersebut terindikasi pada berlanjutnya kinerja positif sejumlah indikator pada November lalu seperti peningkatan mobilitas masyarakat di berapa daerah kemudian berlanjutnya perbaikan PMI Manufaktur dan menguatnya keyakinan serta ekspektasi konsumen terhadap penghasilan serta kesejaan lapangan kerja dan kegiatan usaha untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan mulai positif pada tribulan keempat 2020 ini dan pada kisaran minus 1% hingga minus 2% pada keseluruhan tahun 2020 serta selanjutnya meningkat pada kisaran 4,8 sampai 5,8% pada tahun 2021 Bank Indonesia juga menyebutkan defisi transaksi berjalan diperkirakan tetap rendah didorong oleh surplus neraca barang yang berlanjut neraca perdagangan November tercatat surplus sebesar 2,61 miliar dolar AS melanjutkan surplus pada bulan sebelumnya sementara itu posisi cadangan defisi Indonesia akhir November lalu dilaporkan tetap tinggi yakni 133,6 miliar dolar AS itu setara dengan pembiayaan 9,9 bulan impor ya kita berlali ke pasar foreign exchange matang US dollar pekan lalu melemah kembali beris dan bahkan sempat berada di 2,5 tahun lebih terendahnya karena US dollar ini tertekan dengan prospek stimulus fiskal AS yang mendekat serta harapan waktu itu adanya deal dari perundingan Brexit walau di akhir pekan agak meredup US dollar index terpantau melemah ke level 90 0,02 di akhir pekan lalu sementara pernya euro dollar menguat ke level 1,2252 pound sterling juga menguat cukup tajam ke level 1,3521 dollar yen melemah tipis saja ke level 103,24 untuk selanjutnya US dollar ini nampaknya akan berupaya untuk naik perlahan sementara itu bursa saham Asia pada pekan lalu secara umumnya mix investor nampaknya mengkhawatirkan kenaikan kasus virus di dunia sehingga terpantau indeks Nikkei Jepang menguat ke level 26.763 sementara indeks Hang Seng Hong Kong melemah ke level 26.498 untuk minggu depan selanjutnya kemungkinan kemungkinan bursa saham Asia memasuki fase konsolidasi menjelang libur natal dan tahun baru bursa saham Amerika Wall Street pekan lalu masih menguat terdorong oleh optimisme investor pada paket stimulus dan dengan dimulainya vaksinasi di Amerika terpantau indeks Dow Jones International Average menguat ke level 30.179 S&P 500 juga menguat ke level 3.727 ya pasar emas dunia spot gold pada pekan lalu menguat kembali ke level 1.881 USD per troy ounce nya ini didukung oleh pelemahan matuang dolar dan juga karena prospek positif program stimulus Amerika untuk minggu depan kemungkinan harga spot gold ini masih berpotensi menguat dalam tempo yang perlahan ya demikian promisasi setiap VB News kita sudah membahas bersama VB News Bakat Review and Outlook untuk periode 21 sampai dengan 24 Desember 2020 saya disini Alfred Pakasi mohon diri sejenak semuanya stay safe, stay healthy, salam VBIS selamat menikmati selamat menikmati